Bismillahirrahmanirrahim Karena membunuh Nabi Adam tidak membunuh Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari syurga Karena makan buah yang diharamkan oleh Allah Itu pun satu gigitan Bukan satu kilo Satu gigitan Kemudian Allah jadikan dia telanjang Diturunkan oleh Allah Dipisahkan dari hawa 200 tahun Baru ketemu setelah 200 tahun itu Di Bukit Arofa Dan itu kemudian masih menjalani Sisa-sisa hidupnya yang panjang Dalam kesulitan itu Hanya satu gigitan tak dari buah yang diharamkan oleh Allah Loh apalagi kok sampaikan yang berkali-kali Terus kayak apa Nasib kita nanti di akhirat Imam Milor Ojam itu berkata Intinya sunnah itu tiga Satu, kamu jaga niat Tidak ada perkataan dan perbuatanmu Kecuali adalah untuk Allah Dua, jaga perkataan dan perbuatanmu itu dengan dalil Tiga, jaga dari makanan haram Bapak kalau ngikutin tiga ini Bapak itu sunnah Siapapun Ustadznya Dan apapun Tadionya Kemudian Mengatakan kalau yang lain Tiga sunnah itu Tidak gampang Urusan kayak gitu Itu namanya vonis berat Isya Allah Makanya kemudian disitulah kita akhirnya faham Disitu kita ngerti Loh masalah Mati itu ada kaitannya dengan rezeki Makanya tidak usah ragu Makanya kemudian kita akhirnya mendapati Ada kisah nyata lagi Yang saya pernah baca di blog Salah satu ikhwan Ketika dia mampu ninggalkan pekerjaan yang haram itu Dia itu asalnya akan ninggalkan haram Dia nanya Ustadz itu Saya baca di blognya itu Dan dia tahu profesi dia itu minimal Kemudian akhirnya apa Maju mundur Maju mundur Pak takut miskin Siapapun dari kita pernah Menang-kena bisikan syaitan Asyaitan Ya itu Kumul fakro Syaitan itu nakutin Kamu jadi miskin Maju mundur Maju mundur Sampai Allah kirimkan satu hidayah Satu sinyal Satu kode keras Bapaknya koma Ditunggu itu bapaknya ketika koma Pak Lama berhari-hari Sampai satu waktu Bapaknya bangun dari koma Bapak itu yang diminta apa Maskrim Satu contoh Langsung dia kemudian Konsultasi sama dokter Dokter ngizinkan Sudah kasih aja Makanan es krim itu Kasih es krim Disuapin Sampai habis Kemudian beberapa waktu Kemudian akhirnya koma kembali Sampai akhirnya meninggal dunia Habis memberkan bapaknya Mantap Dia ninggalkan yang karam itu Masya Allah Apa yang boleh tuliskan di blog itu Lu Kalau rezeki bapak saya es krim saja Bapak saya koma loh Lu es krimnya belum Bangun Bangun dulu Bangun Ini es krim-es krim Belum datang Belum dapet nih Sampai kemudian akhirnya es krimnya Kemudian dia dapetin Baru kemudian dapet es krim Baru setelah dapet es krim Baru dimatikan oleh Allah Dia kemudian berkata di blognya Dengan kata-kata yang indah Lu kalau es krim saja Kalau sudah jatah saya Dikasih oleh Allah Dan Allah tidak pernah kehilangan cara Untuk ngasihkan es krim itu kepada beliau Ketika bapak saya itu jatah terakhirnya itu es krim Lu yang membuat saya ragu Untuk ninggalin yang karam itu Apa sih Itu Pak Saya tidak ngerti loh rezeki terakhirnya Bapak itu apa Bisa jadi habis ini makan tolak Dua sendok Meninggal Tidak ngerti saya Habis Kita tidak ngerti Habis makan nasi Kita tidak paham Pak Bisa jadi minuman Tidak usah mengambil aqua glass Hati-hati Pak Karena kemudian bisa jadi itu Kemudian menjadi rezeki kita yang terakhir Tapi ingat Allah tidak akan pernah matikan seseorang Sampai kemudian Allah sempurna Jadi tenang Pak Jadi tenang Pak Sama Pak Nanti kalau bapak ngasih tahu kepada anaknya pekerjaan Ini loh nak Kerjaan kamu itu yang halal-halal itu ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini red line-nya Ini garis merah Kamu jangan cemnah Untuk ngajukan Kemudian apa itu Pekerjaan di tempat ini Ini Sampai kan Pak Itu kewajiban Bapak Untuk menjaga anak-anak kita Dari api neraka Wallahi Pak Anak kita menampik Sepuluh pekerjaan yang syubat Kalau rezekinya Dua puluh miliar Yang dapat itu Dua puluh miliar Tidak usah khawatir kita Tapi anak kita Kalau jatahnya Cuma seratus juta Walaupun bergelut Dengan yang haram Dari jam tujuh Pagi sampai jam sembilan malam Kalau rezekinya Cuma seratus juta Cuma seratus juta Ini ngapain kita ragu Kalau sudah menjamin dunia Kita yang belum dijamin oleh Allah Itu satu Akhirat itu Dan akhirat itu